Selamatkan! Demokrasi! Selamatkan! Demokrasi! Selamatkan! Demokrasi! Selamatkan! Konstitusi! Turunkan siapa? Demokrasi! Turunkan siapa? Demokrasi! Selamatkan! Demokrasi! Selamatkan! Teman-teman sekalian, ini adalah koalisi dari guru besar, akademisi, senat mahasiswa, kemudian badan eksekutif mahasiswa, dan juga sekumpulan masyarakat sipil, mereka yang berada di organisasi kepemiluan, organisasi akasasi manusia, organisasi peregat demokrasi, kelompok teman-teman yang bergerak di isu pertanahan, lingkungan hidup, dan sebagainya, yang hari ini datang untuk mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami menyebut bahwa demokrasi Indonesia, Konstitusi Indonesia dibegal oleh siapa? Oleh koalisi besar yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, yang memanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kepentingan pelanggengan kekuasaannya. Karena itu kami hari ini hadir, menghadap atau memberitahu kepada Mahkamah Konstitusi, yang disebut kami ini diantaranya adalah beberapa tokoh sepuh, ada Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, ada Ibu Komi Omaria Majid, ada Eri Riana Harjapa Mekas, ada Heni Supolo, ada Profesor Melling Ui Gardiner, Guru Besar Emeritus, ada Profesor Maktis Suseno dari STF Drakara, dan juga sejumlah dosen Drakara lainnya, ada Gunawan Muhammad, Carlina Supeli, Yanuar Nugroho, dan banyak sekali, Usman Hamid, yang hari ini ingin menyatakan bahwa DPR dan Presiden telah ugal-ugalan membaca demokrasi kita. Karena itu, sebetulnya ini adalah sebuah seruan untuk seluruh rakyat Indonesia, seruan yang disampaikan oleh para guru-guru besar dan tokoh-tokoh bangsa tadi, untuk seluruh rakyat, sama-sama menyatakan protesnya. Kalau di Jakarta, teman-teman warga bisa datang ke DPR, ke MK dan KPU, tapi di seluruh kota-kota di Indonesia, teman-teman warga dipersilakan untuk datang ke Komisi Pemilihan Umum di kota masing-masing. Saya kira itu tujuan kami datang kemarin.